Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jawa Timur ini kan sudah menjadi salah satu provinsi yang baik di Indonesia Tapi memang masih ada beberapa yang perlu diperbaiki Antara lain dari pendidikannya, ekonomi, kesehatan dan juga lingkungannya Selamat hari jadi provinsi Jawa Timur yang ketiga Kami warga Jawa Timur mengharap ke pemerintah Jawa Timur Khususnya ke Ibu Gubernur Jawa Timur untuk lebih meningkatkan pembangunan di Jawa Timur Khususnya superdaya manusia Karena di Jawa Timur itu masih banyak anak-anak muda masih belum dapat pekerjaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Halo pemirsa selamat pagi Apa kabar ada pagi hari ini? Senang sekali saya Emil Faiza bisa hadir dalam sebuah program yang sangat istimewa Yang merupakan hasil kerjasama antara CNN Indonesia, Transmedia Dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Ya, tepat hari ini 12 Oktober 2019 Merupakan hari yang sangat istimewa Bagi segerak keluarga besar masyarakat Provinsi Jawa Timur Karena tepat di hari ini merupakan hari jadi ke-74 Provinsi Jawa Timur Sebuah provinsi yang tidak boleh dipandang sebelah mata Karena kontribusinya yang begitu luar biasa kepada bangsa Indonesia Di berbagai bidang, mulai bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya Dan selama beberapa waktu ke depan kita akan menyiarkan secara langsung Upacara hari jadi ke-74 Provinsi Jawa Timur Dan menyaksikan bersama sambutan Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifa Idar Parawansa Namun sebelumnya bersama saya Emil Faiza telah hadir di samping saya Beliau adalah Sekretaris dari Provinsi Jawa Timur Ada Bapak Dr. Insinyur Heru Cahyoda Apa kabar Pak Heru? Selamat pagi Pak Selamat pagi, selamat ulang tahun untuk Jawa Timur yang kita cintai bersama Dan bersama kita juga telah hadir juga pemirsa Di ujung sana ada seorang akademisi dari Universitas Erlag ya Bapak Dr. Suko Widodo Apa kabar Pak Suko? Sehat baik Kabar baik ya Kabarnya luar biasa Gimana rasanya jadi masyarakat Jawa Timur? Ya sukses seperti Pak Heru saya kira saya juga menyampaikan Mengaturkan bergayu Provinsi Jawa Timur ke-74 Iya luar biasa Tapi memang Provinsi Jawa Timur ini merupakan sebuah provinsi yang memang layak menjadi penyemangat untuk provinsi-provinsi yang lainnya Termasuk inovasi-inovasi yang dilakukan selama ini terlebih Sejak tanggal 13 Februari 2019 yang lalu Ketika gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur telah dilantik di istana negara Banyak inovasi yang dilakukan Salah satunya adalah sebuah jargon yang bernama jatim cetar Cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan dan juga responsif Dan kita saksikan tayangannya Jawa Timur sebagai provinsi penyangga nasional dituntut mampu menghadapi tantangan pada revolusi industri 4.0 Pada hari jadinya yang ke-74 Jawa Timur kian mematerikan prestasi di bidang perindustrian dan pembangunan sumber daya manusia Dengan mencetak industri kecil berdaya dan generasi muda Yang mampu menciptakan berbagai inovasi teknologi Pembukaan jatim fair menjadi salah satu rangkaian hari jadi Jawa Timur ke-74 Pameran industri dan produk kreatif ini menjadi ajang mempertemukan antara pembeli, penjual dan investor Karena andalan dan unggulan Jawa Timur tertinggi adalah Mamin, makanan dan minuman Maka ini akan terus kita tingkatkan Yang saya seringkali menyebut petik olah kemas jual Petik olah kemas jual Sebelumnya, rangkaian hari jadi Jawa Timur ke-74 Dimulai dengan peluncuran program layanan cetar Cepat, efektif, tanggap, transparan, angkuntabel dan responsif Diharapkan dengan cetar Jawa Timur patut menyandang gelar Smart Province Kalau cetar pertama cepat Apa yang bisa kita lakukan percepatan terutama adalah dengan intervensi teknologi Pasti akan ada efektivitas dan efisiensi Ketika kita sudah bisa memberikan layanan dengan percepatan Kemarin kebetulan hari ulang tahun Bapenda Bapenda kita juga meluncurkan sampling Jadi samsat keliling Ini kan jemput bola Percepatan juga untuk bisa mengakses layanan-layanan publik Dan kalau kita menggunakan teknologi Pasti akan lebih efektif, lebih efisien Nah, kita berharap bahwa akan berseiring dengan jatim connect Sehingga transparansi dan akuntabilitas itu juga akan bisa berseiring dengan seluruh kecepatan layanan Yang kita ingin tingkatkan kualitasnya pada seluruh masyarakat Pada puncak hari jadinya Jawa Timur juga akan memberikan kejutan-kejutan baru Yang berkaitan dengan inovasi dan layanan di berbagai bidang Di beliputan CNN Indonesia Gubernur Jawa Timur Periode 2009 sampai 2019 Bapak Dr. Soekarwo Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Yang terhormat Seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur Beserta Istri Yang terhormat Seluruh Kepala Perwakilan Negara Sahabat Yang terhormat Bapak Sekda Kepala Perangkat Daerah Dan seluruh Karyawan Keluarga Besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur Yang terhormat Seluruh Bupati Wali Kota Atau yang mewakili Sejawa Timur Yang terhormat Para Tokoh Agama Al-Mukarramun Para Alim Ulama Para Masyayif Para Tokoh Masyarakat Rektor Pimpinan Partai Politik Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Para Pelaku Dunia Usaha Dunia Industri Teman-Teman Dari Perwakilan Serikat Pekerja Mahasiswa Seniman Budayawan Insan Pers Serta Para Tamu Undangan Dan hadirin seluruh Peserta Upacara Yang saya hormati Pada kesempatan yang berbahagia ini Marilah kita panjatkan Buji syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunianya Sehingga pada hari ini Kita dapat mengikuti Upacara peringatan Hari Jadi Ke-74 Provinsi Jawa Timur Dengan tertib Semangat Dan penuh khidmat Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Pada hakikatnya Adalah satu ungkapan Rasa syukur Atas berkat Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Sehingga Perjalanan sejarah Yang penuh dinamika Dan diwarnai Tinta emas Perjuangan Tokoh dan masyarakat Jawa Timur Dari masa ke masa Dengan penuh Kegigihan Dan kebersamaan Telah mengantar kita Kepada segala Kemajuan Yang kita dapatkan Hari ini Peringatan Hari Jadi Provinsi Sejatinya Tak lepas Dari sejarah Terbentuknya Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Yang ditandai Dengan dimulainya Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Pada tanggal 12 Oktober 1945 Dengan Gubernur Pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo Momentum inilah Yang melandasi Penentuan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Sebagaimana Tertuang Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Masyarakat Jawa Timur Yang kental Dengan semangat Gotong Royong Kepeloporan Dan Kejuangan Toleran Santun Dan Agamis Menjadi modal Dasar Pembangunan Yang sangat Fundamental Sebagaimana Tercatat Dalam Perjalanan Sejarah Provinsi Jawa Timur Dipandu Kepemimpinan Terdahulu Yang mencerminkan Semangat Juang Dan Kebersamaan Masyarakat Semenjak Era Gubernur Suryo Hingga Pendahulu Kami Gubernur Soekarwo Dan Wakil Gubernur Sefua Yusuf Jawa Timur Telah Meraih Capaian Pembangunan Yang patut Kita syukuri Bersama Bapak Ibu Hadirin Yang saya Hormati Dengan Kebanggaan Kita Sebagai Bagian Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Beberapa Kali Upacara Yang kami Laksanakan Dengan Membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 1945 Pak Imam Pak Dekarwo Yang Panjeningan Tanam ASN Kita Membaca Pembukaan UDNRI 1945 Hafal Di luar Kepala Terima kasih Hari ini Dengan Masyarakat Jawa Timur Yang Multikultural Di tengah Era Globalisasi Yang Meniadakan Sekat-Sekat Geografis Dalam Mewujudkan Arus Informasi Tanpa Batas Serta Bauran Budaya Kita Senantiasa Meyakini Keharmonisan Dan Nilai-nilai Demokratis Akan Tetap Dijunyung Tinggi Dengan Sinergi Seluruh Pemangku Kepentingan Dan Elemen Masyarakat Termasuk Pula Dengan Pemerintah Kabupaten Kota Di Seluruh Jawa Timur Karena Itulah Sekali lagi Kita patut Bersyukur Di Hari Jadi Yang Ke-74 Provinsi Yang Kita Cintai Bersama Ini Telah Merasakan Kemajuan Walaupun Tentunya Perjuangan Kita Harus Terus Berlanjut Karena Tantangan Yang Semakin Kompleks Dan Masih Adanya Tugas Berat Yang Menanti Untuk Kita Antaskan Kemiskinan Kita Berusaha Menciptakan Lapangan Kerja Sebanyak Mungkin Membangun Karakter Masyarakat Mengatasi Masalah Kesehatan Menjaga Kelestarian Lingkungan Dan Mitigasi Kerawanan Bencana Serta Merajut Harmoni Sosial Sejak Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada 13 Februari Yang Lalu Pemerintahan Yang Baru Ini Kami Saya Dan Pak Dr. Emil Elistianto Darda Bergegas Memulai Sebuah Perjuangan Bersama Yang Tidak Hanya Melibatkan Pemerintah Namun Merupakan Upaya Terpadu Dengan Masyarakat Serta Melalui Kemitraan Dengan Pihak Yang Sama Sama Ingin Memajukan Jawa Timur Izinkan Sebuah Kaidah Yang Artinya Memelihara Yang Lama Yang Baik Dan Mengambil Yang Baru Yang Lebih Baik Al Muhabbadatu Ala Qatim Soleh Wal Akhdu Biljadid Aslah Hidup Senantiasa Menuntut Perubahan Maka Kami Berusaha Melanjutkan Hal-hal Baik Dari Pemerintahan Sebelumnya Sembari Terus Berinovasi Untuk Menjawab Dinamika Yang Terus Terjadi Dimana Tentunya Prioritas Akan Perlu Terus Mengalami Penyesuaian Penyesuaian Dengan Membangun Sinergitas Diantaranya Bersama Forkobimda Maka Dengan Segala Hormat Dan Terima Kasih Kami Pak Pangdam Lima Brawijaya Pangko Armada Dua Dan Juga Kapalda Jawa Timur Bersinergi Luar Biasa Bagaimana Bersama Sama Meningkatkan Keamanan Meningkatkan Kesejahteraan Dan Meningkatkan Suasana Yang Kondusif Di Seluruh Wilayah Jawa Timur Pemerintah Kabupaten Kota Juga Demikian Maka Pemerintah Provinsi Mendorong Kepemimpinan Yang Senantiasa Hadir Dalam Menjaga Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif Kejadian Bencana Alam Dinamika Sosial Kesemuanya Menjadi Bagian Dari Perjalanan Kita Bersama Dari Keluarga Yang Pencaharian Yang Mungkin Terdampak Karena Banjir Petani Yang Resah Karena Rendahnya Harga Hasil Panen Pengunjung Pasar Yang Mengeluhkan Tingginya Harga Komoditas Pada Saat Tertentu Serta Saat Berada Di Tengah Dinamika Sosial Masyarakat Kami Berupaya Untuk Hadir Sebagai Pemerintahan Yang Mengayomi Sigap Namun Bijak Dalam Bergerak Dalam Perjalanan Mengarungi Ombak Dinamika Yang Ada Kita Semua Senantiasa Teguh Bergerak Bersama Dan Bekerja Bersama Menuju Satu Arab Baik Pemirsa Di rumah Kita Sedang Menyimak Bersama Pidato Atau Sambutan Gubernur Jawa Tibur Ibu Hohif Idar Parawansa Di Perikatan Hari Jadi Ke 74 Provinsi Jawa Tibur Dan Seperti Hal Yang telah Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Di Samping Saya Sudah Hadir Sekretaris Provinsi Jawa Tibur Bapak Yang Sungguh Luar Biasa Dengan Berbagai Program Yang Dilaksanakan Di Aplikasikan Pak Heru Cahyono Dan Pak Sukowi Dodo Akademisi Universitas Erlaga Kalau Pak Heru Bisa Diceritakan Ini tema Hari Jadi ke 74 Provinsi Jawa Timur Tahun ini Apa Pak? Temanya Saya Kesulakan Semangat Tawa Bakti Satya Untuk Jawa Timur Maju Sesatra Ini Sangat Komprehensif Dalam rangka Untuk Membangun Kedepan Tentunya Bukan Hanya Membangun Bagaimana Menyerap Aspirasi Masyarakat Jawa Timur Agar Kita Tahu Pemerintah Tahu Apa Yang Dibutuhkan Oleh Sebab Itu Temanya Inilah Menjadi Suatu Poin Interes Adalah Maju Dan Sejahtera Oke Kalau Untuk Rangkaian Acaranya Saya Dengar Banyak Sekali Begitu Ya Dari Berbagai Daerah Di Jawa Timur Juga Melakukan Berbagai Acara Dalam Rangkaian Hari Jadi Jadi Begini Ada Perbedaan Peringatan Tahun Yang Sebelumnya Sekarang Adalah Kita Mengadakan Seluruh Acara Ini Tersebar Di Bakur Wil Jadi Pak Kota Bisa Menikmati Artinya Apa Ini Bunda Kota Ingin Membagi Memberikan Perhatian Dan Memberikan Sebuah Pengalaman Agar Bahwa Masyarakat Agar Tahu Bahwa Hari Ini Adalah Hari Ulang Tahun Ke 74 Masyarakat Diperhatikan Masyarakat Diberikan Apa yang Mau Diinginkan Kita Bagi Dan Acaranya Mulai Dari Kota Sampai Kedesa Mulai Dari Sebuah Apa Namanya Layanan Masyarakat Kesehatan Pembagian Masyarakat Untuk Warga Miskin Dan Termasuk Lagi Untuk Masyarakat Masyarakat Yang Mempunyai Talenta Dari Muda Tua Dan Anak Alam Milenia Ini Di Adopsi Dilibatkan Semuanya Begitu Mudah-mudahan Ini Menjadi Sebuah Acara Yang Bisa Diterima Mulai Dari Musik Mulai Dari Tarian Mulai Dari Pengabdian Masyarakat Termasuk Adalah Salah Satu Yang Menjadi Point Of Interest Adalah Operasi Katarak Gratis Karena Kita Mempunyai 400.000 Penderita Katarakat Itu Di mana Di seluruh Kabupaten Kota Namun Demikian Dalam Rangka HUT Ini Kita Lakukan Ada Tiga Rumah Sakit Dan Menyusul Rumah Sakit Yang Lain Harapan Kami Harapan 5.000 Penderita Katarakat Terselesaikan Di dalam HUT Jadi Masyarakat Bisa Memanfaatkan Momen Ini Untuk Bisa Mereka Melakukan Operasi Katarakat Dan Sebagainya Kabarnya Besok Tanggal 13 Oktober Juga Ada Hiburan Kuliner Gratis Untuk Seluruh Masyarakat Yang Hadir Kuliner Gratis Dan Hiburan Ini Kita Pilih Jadi Kita Tutup Jalan Ini Dan Makanan Yang Disajikan Makanan Kasih Timur Ada Nasi Kerawu Ada Nasi Ayam Keprek Semua Masakan Kita Sajikan Dengan Harapan Mereka Bisa Melik Dan Standar Masakan Yang Disajikan Hotel Berbintang Ada Food Security Jadi Sebelum Disajikan Dengan Dibungkus Tanpa Plastik Ada Daun Pisang Ada Daun Jati Ada Besek Sedangkan Musiknya Adalah Musik Tiga Generasi Dan Ini Kita Ambil Beberapa Musik Yang Memang Mempunyai Kualiti Di Musik Ini Bunda Berharap Masyarakat Surabaya Masyarakat Seniman Biar Tahu Ada Kami Pilih Untuk Jazz Ada Topi Ada Katon Dan Rock God Bless Nanti Di God Blast Ini Ada Laku Rumah Kita Bunda Yang Mengingat Bahwa Ini Rumah Kita Harus Dijaga Maka Seluruh Porvinda Dan Seluruh Aparatur Pemerintah Yang Ada Di Provinsi Sebuah Konsep Konsep Pak Suka Ikut Konsep Agar Masyarakat Diperhatikan Jadi Take your hand Jadi tangan kita Harus menarik Masyarakat Sambil Kita Siap-siap Untuk besok Untuk menikmati Hiburan Taket Dan juga Kuliner Gratis Pak Suka Melihatnya Seperti Apa Sebagai Warga Masyarakat Jawa Timur Bagaimana Rasanya Pak Saya Kira Ulang Tahun Ini Sebuah Refleksi Jadi Dia Selama Setahun Terakhir Sekaligus Dia Kegembiraan Dan Yang ketiga Adalah Dia Untuk Melihat Masa Depan Jadi Peristiwa Tujuh Tahun Titik Hari Ini Saya Kira Peristiwa Dimana Kita Melihat Masa Silam Capaian Hari Dan Lihat Kedepan Nah Yang Kedepan Itu Nah Sejauh Ini Upaya Dilakukan Pemprov Saya Kira Cukup Bagus Meskipun Partisipasinya Perlu Dikuatkan Lagi Tapi Take Your Hand Mengajak Orang Untuk Terlibat Ini Saya Kira Memang Konsep Pembangun Masyarakat Harus Itu Jadi Apa Artinya Ketika Kemudian Pemprov Mencapai Usaha Luar Biasa Tanpa Melibatan Masyarakat Jadi Pilihan Untuk Ngajak Masyarakat Partisipasi Ini Pilihan Yang Saya Kira Sudah Seharusnya Nah Kalau Berbicara Tentang Jawa Timur Kita Juga Tidak Bisa Mengelakkan Bahwa Jawa Timur Identi Dengan Kerajaan Majapahit Sebuah Kerajaan Besar Yang Konon Adalah Merupakan Kerajaan Yang Terbesar Se-Asia Tenggara Banyak Sekali Pemimpin Pemimpin Indonesia Yang Terlahir Dari Kerajaan Majapahit Dan Tentu Saja Kebesaran Majapahit Kejayaan Majapahit Seharusnya Terus Diaplikasikan Semangatnya Hingga Menjadikan Jawa Timur Cetar Dan Membesar Serta Berjaya Memberikan Kebaikan Kepada Seluruh Masyarakat Di masa Lalu Jawa Timur Dikenal Sebagai Provinsi Besar Yang Mampu Menjaga Pertumbuhan Perekonomian Dan Mempertahankan Kebudayaan Yang Beradab Dan Menyongsong Era Digital Di Hari Jadi Ke 74 Jawa Timur Telah Bermetamorfosis Menjadi Provinsi Yang Siap Memberikan Layanan Kebijakan Dengan Sistem Modern Yang Berkemanusiaan Angka Kemiskinan Menurun Dan Penanganan Setiap Persoalan Sosial Diselesaikan Melalui Terobosan Terobosan Yang Inovatif Pada Dasarnya Bahwa Kita Dari Semua Aspek Kemiskinan Kita Mencoba Apa Prinsipnya Meneruskan Hal-hal Yang Baik Tetapi Menambah Terobosan Terobosan Baru Misalnya Kekeringan Maka Kita Lakukan Fokus Utama Kepada Penambahan Sumur-sumur Intervensi Sumur Kering Ketik Olah Kemas Jual Kita Perluas Lagi Cakupan Alat-alat Apas Capanen Untuk Komoditi Kakao Komoditi Kopi Dan Juga Tentunya Komoditi Perkebunan Utama Dan Juga Kalau Kita Bicara Mengenai Perizinan Maka Dilakukan Penyederhanaan Dimana Desentralisasi Kelima Bakor Will Ini Dilakukan Kalau Ngomong Kesehatan Sistem Antrian Tanpa Apa Registrasi Online Itu Sudah Diterapkan Bahkan Kita Bisa Memantau Ketersediaan Bed Sehingga Kalau Misalnya Dia bilang Tempat Tidurnya Tidurnya Tidak Ada Tapi Sebenarnya Ada Itu Sudah Tidak Bisa Lagi Di Sisi Lain Sejarawan Universitas Airlangga Adrian Perkasa Menyatakan Penentuan Hari Jadi Jawa Timur Pada Tanggal 12 Oktober Adalah Langkah Yang Tepat Menurutnya Sejak Era Sebelum Kemerdekaan Jawa Timur Telah Dikenal Sebagai Provinsi Dengan Pemimpin Pemimpin Yang Besar Dengan Pemikiran Etis Kemudian Yang Dipilih Secara Bijak Saya Pikir Baik Sekali Yang Dipilih Adalah 12 Oktober Karena Memang Itu Sangat Positif Dilihat Dari Secara Administratif Juga Sah Karena Memang Secara Administratif Pertama Hari Pertama Berkantor Pindahan Kantor Boyongan Itu Hari Itu Kemudian Dilihat Dari Sisi Pasca Kolonial Habis Kemerdekaan Jadi Kurang Apalagi Sudah Tahu Tinggal Ditentukan Secara Resmi Bahwa Kemudian 12 Oktober Menjadi Hari Provinsi Ketika Tahun 1922 Ada Amandemen Konstitusi Di Belanda Kemudian Yang Berpengaruh Terhadap Kondisi Jajah Suriname Hindia Belanda Maka Dibentuklah Pemerintahan Pemerintahan Provinsi Salah Satunya Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Provinsial Rat Jawa Timur Itu juga Gubernurnya Sudah Hampir Selalu Diisi Orang-orang Yang Progresif Di Jamannya Atau Orang-orang Yang Punya Pemikiran Etis Di Jamannya Seperti Charles Van der Plas Van der Plas Sendiri Percaya Bahwa Memang Walaupun Dia Orang Belanda Walaupun Dia Mewakili Istilahnya Kerajaan Belanda Dia Percaya Bahwa Masyarakat Indonesia Memang Harus Merdeka Maka Sudah Kewajiban Pihak Pemerintah Waktu itu Harus Memberikan Pendidikan Yang Layak Agar Nantinya Memang Orang-orang Indonesia Sendiri Yang berhak Menjalankan Pemerintah Hanya Nah Ini Sudah Seperti itu Bahkan Van der Plas Sebagai Gubernur Juga Banyak Memperakarsai Renovasi Renovasi Atau Pemugaran Pemugaran Bangunan Bangunan Cagar Budaya Waktu itu Ini Kan Gak Banyak Gubernur Seperti itu Gubernur Pertama Pasca Indonesia Merdeka Raden Mastum Menggung Suryo Itu Juga Kurang Layak Apalagi Contohnya Contohnya Luar Biasa Banyak Sekali Contoh Yang Diberikan Beliau Gubernur Pertama Provinsi Jawa Timur Kalangan Sejarawan Pun Berharap Agar Jawa Timur Tak Melupakan Sejarah Kebesarannya Dan Menjaga Peninggalan Peradaban Yang Luhur Untuk Menuntun Jawa Timur Menjadi Smart Province Yang Menghargai Budaya Tim Liputan CNN Indonesia Beragian Beragian Yang Dibim Hikmat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Khofifa Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Ke 74 Provinsi Jawa Timur Tanggal 12 Oktober 2019 Mudah-mudahan Masyarakat Jawa Timur Tambah Makmur Tambah Sejahtera Tetaplah Jogo Jawa Timur Aman Dan Kondusif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Minard Dabuk Jawa Timur Mengajak Seluruh Masyarakat Baik Di Jawa Timur Maupun Di seluruh Penjuru Nusantara Untuk Kita Bersama-sama Memperingati HUT Jawa Timur Yang ke 74 Ini Dengan Terus Meningkatkan Semangat Kita Gotong Royong Kita Karena Tantangan Yang semakin Sulit Insya Allah Bisa kita hadapi Kalau kita Mau bekerja keras Tidak sendiri-sendiri Tapi bersama-sama Karena bersama Kita akan Semakin kuat Mengujudkan Jawa Timur Yang semakin Sejahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Irjen Paul Dr. Andes Luki Hermawan MSI Selaku Kapolda Jawa Timur Mengucapkan Dirgahayu Yang ke 74 Provinsi Jawa Timur Tercinta Semoga Kedepannya Polri Bersama Masyarakat Jawa Timur Semakin Solit Untuk Mewujudkan Provinsi Jawa Timur Yang aman Nyaman Dan Religious Melalui Jogo Jawa Timur Untuk Indonesia Damai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mayor Jenderal TNI Wisnu Prastiyobudi Panglima Kodam 5 Brawijaya Mengucapkan Dirgahayu Provinsi Jawa Timur Semoga Di usia Yang ke 74 Semakin Mampu Mewujudkan Jawa Timur Yang aman Nyaman Dan Religius Melalui Jogo Jawa Timur Untuk Indonesia Damai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami Untuk menyaksikan secara langsung Upacara hari jadi ke 74 Provinsi Jawa Timur Yang diselenggarakan di halaman Gedung Negara Geraha Di Surabaya Jawa Timur Dan Pagi hari ini bersama Saya Abil Faisa Masih bersama dengan Sekretaris Provinsi Jawa Timur Bapak Heru Cahyona Dan juga Akademisi Universitas Air Langga Bapak Sukowidodo Nah Kalau melihat tadi Rangkaian acaranya Ternyata banyak sekali Termasuk besok Ada hiburan rakyat Ada kuliner gratis Yang ternyata Berstandard hotel Bahkan ada Ceknya juga Begitu ya Sedemikian rupa Security check Security check Security check Dan itu ternyata Menggait semua UMKM Di Jawa Timur Begitu ya Pak Jadi kita libatkan UMKM Di Jawa Timur Dalam rangka Ikut berpartisipasi Ulang tahun ini Jadi memang Take your hand Ibu ingin mengajak Masyarakat Seluruh lapisan masyarakat Untuk bersatu Berbaur Berpartisipasi Apapun yang kita lakukan Adalah untuk masyarakat Harapannya Menjudul Jawa Timur Maju sah Terat Ya Tetap hari ini Ada yang berbeda Dengan upacara Peringatan hari jadi ya Kalau di tahun-tahun sebelumnya Masih belum ada Tapi hari ini ada Pemberian penghargaan Yaitu Lencana Jerbasuki Mauwabeyo Ini seperti apa Pak Bisa diseritakan Jadi ini memang Sebuah Gagasan dari Bunda Kofiva Karena bagaimanapun juga Di provinsi ini Ada kolaborasi Ada kerjasama Saya gui perukun Untuk Mengkondusifkan daerah Artinya Kalau daerah ini kondusif Maka mereka bisa membangun Masyarakat bisa tenang Membangun Oleh sebab itu Tahapan pertama Yang pertama Adalah Ibu Kofiva Atau Bunda Kofiva Memberikan penghargaan Jerbasuki Mau biar kepada Pak Pangdam Pangarmatim Kapoldap Yang ikut Mengkondusifkan daerah Walaupun semuanya Dengan masyarakat Oleh sebabnya Itulah yang diberikan Mungkin tahun ke depan Ada diberikan lagi Dengan kategori-kategori Yang lain Dan terbukti Bahwa Beberapa waktu yang lalu Demo dan lain sebagainya Di Jawa Timur cukup tenang Aspirasi disampaikan dengan baik Pemerintah provinsi Menerima dengan baik Dan melakukan diskusi dengan baik Akhirnya ada jalan keluar Tidak ada anak kris Mereka pulang dengan tenang Mereka pulang tidak memacatkan jalan Dan itulah Masyarakat Jawa Timur Yang sebetulnya keras Tapi mempunyai hati Yang cukup bisa Kita aja bicara Ini yang menarik Karena kalau misalnya Pak Suko kita lihat Di berbagai provinsi lain Di Indonesia Ketika ada gejolak-gejolak Yang terjadi Jawa Timur Relatif lebih aman Lebih kondusif Lebih nyaman pula Bagi masyarakatnya Untuk tinggal disini Pak Suko melihatnya Ini karena ada faktor Apakah sih Jawa Timur Relatif aman Dan kondusif Seperti ini Pak Ya Pertama adalah Modal sosial Jadi masyarakat Jawa Timur Itu masyarakat yang sudah Sudah memiliki Apa ya Kultur yang mereka Berbangsanya Luar biasa Tadi Pak Emi menyebut Bahwa kita adalah Bagian dari Majapahit besar Nah nilai itu yang Sudah terpatir Di masyarakat Itu yang pertama Yang kedua adalah Faktor ekonomi Jadi faktor ekonomi Karena memang Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Relatif cukup Cukup stabil Bahkan Lebih nasional Rata-rata 5,7 Itu biasanya Munculnya Kerusuhan Itu kan ya Aspek Aspek budaya Aspek ekonomi Nah dua hal itu Bisa dipenuhi Provinsi Jawa Timur Itu yang buat Kondisinya menjadi Aman Tapi Kedepan nanti Pasti eranya berbeda Ketika sekarang Kita kan dihadapkan Dengan era digitalisasi Tidak lagi konvensional Tapi melalui hal-hal Yang bersifat digital Kita masuk Era industri 4.0 Sehingga ini merupakan Tantangan tersendiri Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur Bagi Bu Gubernur Pak Wakil Gubernur Dan jajarannya Untuk bisa Beradaptasi Dengan baik Di era seperti ini Kalau Pak Suko Melihatnya apa Yang sudah dilakukan Sepanjang jalan ini Sudah on the right track Atau seperti apa Ya Saya kira Catatan penting Adalah Jawa Timur Harus berhijrah Dari manual Ke digital Perbindahan teknologi Penggunaan digitalisasi Dalam kebijakan Provinsi Dan berbagai hal Itu juga harus diikuti Sampai lini Paling bawah desa Misalnya Dari aspek ekonomi Yang macam-macam Karena kalau tidak Melakukan perubahan Kesana Ya Jawa Timur Rangka Satu-satunya jalan Mau tidak mau Bahwa digitalisasi Keniscahayaan Sejarah yang harus Ditempuh Jawa Timur Agar dia menjadi Apa ya Menjadi bagian dunia Yang lebih luas Tapi ini tentu Bukan perkara muda ya Pak Sekedang Dari kebiasaan lama Yang konvensional Yang manual Kemudian masuk ke era Digitalisasi begitu ya Orang yang sudah high tech pun Belum tentu bisa langsung Bisa beradaptasi dengan cepat Apalagi bagi mereka Para PNS ASN Yang mungkin sudah terbiasa Dengan pola-pola lama Kalau Pak Sekedang sendiri Apa yang dilakukan Untuk bisa membuat Semua bisa beradaptasi Dengan baik Sehingga memanfaatkan Era industri 4.0 ini Dengan masing mal Terima kasih Jadi sebetulnya Kita ini sudah berjalan Beberapa waktu yang lalu Apa yang saya akan Pak Sokada Perbindahan dari Era ini Menjadi era digital 4.0 Ini adalah sebuah tantangan Namun demikian Juga adalah kesempatan ASN kami ASN kita ini Sudah mulai Yang tua pun Sudah mulai bergerak ke sana Termasuk ada Program-program Jatim Job center Dan sebagainya Itu adalah Mengharap Mendesain Untuk menuju Ke arah 4.0 Dan UM Sekarang sudah mulai Dengan digital semua Kita Para pengusaha Dan semuanya Kita lakukan Dengan Sosialisasi Pameran Dan besok ada Bisnis matching Dengan menggunakan Digital juga Itulah yang kita Kecana Terus-menerus Kita harus berubah Kalau Bu Unda Kopi Kita harus berlari Untuk mencapai sesuatu Yang harus kita harapkan Berlarinya sudah Semangatnya sudah Tapi untuk memboosting Agar cepat Bisa beradatasi Apa? Ada program khusus Yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Seperti slogan dari Cetak Nah inilah yang harus kita Gerakan Cepatnya harus Efektifnya harus Efisiennya harus Transparenkannya Dan inilah haruslah Kita lakukan Dan program-program Yang kita laksanakan Adalah seperti kemarin Adalah Millennium Job Center Millennium Job Center Ini dilakukan Ini adalah program Job Center Yang melalui Digital Dan inilah yang kita Gerakan dengan Anak-anak muda Teman-teman kita Yang ada di Perguruan tinggi Adik-adik kita Kita garap Dan program-program Ini dilakukan Bukan hanya di pusat Tapi di bakorwil Bakorwil yang ada Di seluruh Jawa Timur Mereka juga Ikut berkembang Pak Sukoh Kalau memang Gubernur dan Wakil Gubernur Baru dilanti 13 Februari 2019 Artinya sekitar 8 bulan yang lalu Begitu ya Memang masih perjalanan Ke depan masih panjang Tapi kalau Pak Sukoh Melihatnya ini sudah Sesuai Begitu ya Jalannya Tracknya sudah Tepat begitu Untuk dilanjutkan ke depan Atau ada hal-hal yang Patut menjadi evaluasi Pak Fondasi yang diletakkan Fondasi yang diletakkan Gubernur sebelumnya Saya kira sudah On the track Problemnya tinggal titik poin Percepatan Misalnya kalau acaranya Take to hand itu Dibawa ke sini ya Saya berharap bahwa Setiap ulang tahun ini Misalnya seluruh Jawa Timur itu Memberikan diskon Jadi hotel-hotel Jadi pekan berkunjung ke Jawa Timur Dan dia sudah menjadi Interasional Karena Jawa Timur itu punya Historical Punya secara yang Mendunia gitu Jadi saya kira Gigi yang diletakkan Gubernur yang lalu Sudah Empat Maka ini harus Lebih ngebut Nah tentu Skrup-skrup Birokrat terutama itu Yang harus di Dikuatin Untuk Satu sisi lain juga Yang saya lihat adalah Kita hati-hati Karena kita berada dalam Cengkeraman Disrupsi yang luar biasa Menurut saya Teknologi boleh Tapi SDM Saya tidak hanya melihat Di Jawa Timur ya Tadi seluruh Indonesia Misalnya Problem etika komunikasi Oke Nah Jawa Timur Disamping teknologinya Juga oke Tapi Apa ya Kultur Beretika komunikasi Teknologi Itu juga harus muncul Karena kalau enggak Nanti Apa ya Yang tradisi Untuk Rembukan Apa ya Kalau orang Ya kultur Apa yang Yang selamanya Di modal sosial Jawa Timur yang bagus itu Dirusak oleh teknologi Ini menarik Tapi kita harus bahas nanti Karena Kita tahu bersama Bahwa profesi Jawa Timur Ini adalah Pintu gerbang Perekonomian Indonesia Bagian Timur Begitu ya Dan bahkan Bisa dibilang Kalau beberapa Tahun terakhir Tingkat pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Selantiasa berada Di atas rata-rata Tingkat pertumbuhan Ekonomi nasional Dan bahkan juga Kontribusi PRD-RB nya Juga sangat luar biasa Dan terakhir Dalam program Atau Salah satu program Unggulan Dari Gubernur Dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Ibu Haufi Faider Parawansa Dan juga Mas Emil Elestianto Dardak Adalah Pengembangan infrastruktur Salah satunya adalah Selingkar wilis Yang untuk menghubungkan Berbagai daerah Yang terpencil Terdalam Tertinggal Sehingga nantinya Akan ada pemberantahan Dan juga Keseimbangan infrastruktur Daerah-daerah tersebut Untuk maju Dan juga berkembang Untuk mewujudkan Pembangunan nasional Banyak program Yang digeber Pemerintah Provinsi Jawa Timur Salah satunya Prioritas pengembangan Infrastruktur di Jawa Timur Kawasan Selingkar Wilis Merupakan salah satu Dari tiga prioritas Bidang infrastruktur Di Provinsi Jawa Timur Selain kawasan Gerbang Kertasusila Dan kawasan Bromo Tengger Semeru Kawasan Selingkar Wilis Sendiri meliputi Enam wilayah Administrasi Kabupaten Yaitu Kabupaten Madiun Ponorogo Trenggalek Tulungagung Kediri Dan Nganjuk Total panjang Jalan Selingkar Wilis Ini sekitar 240,79 Kilometer Gubernur Jawa Timur Khafifa Indar Parawansa Menyatakan Bila kawasan ini Terrealisasi Efeknya Berdampak Pada pertumbuhan Ekonomi Di wilayah tersebut Kita harus melihat Bahwa Ada ketimpangan Antara utara Dan selatan Jadi Pertumbuhan Di selatan Ini memang Harus didorong Antara lain Adalah hadirnya Berbagai infrastruktur Di sana Maka ada JLS Jalur intar selatan Ini kita berharap Bahwa Ada percepatan Percepatan Sehingga Nyambungnya Ini betul-betul Akan bisa memberikan Pertumbuhan Ekonomi Di daerah Yang Isolatif Guna Mendukung Pengembangan Kawasan Selingkar Willis Pemerintah Provinsi Jawa Timur Juga berencana Membangun Bandara Di Kabupaten Kediri Pembangunan Bandara ini Rencananya Akan dimulai Pada awal 2020 Dan Ditargetkan Akan selesai Pembangunannya Pada akhir 2021 Untuk tahap Pertama Untuk Pembangunan Bandara Di Kediri Ini Akan disiapan Lahan Seluas Kurang lebih 372 Hektare Untuk Fase Pertama Rencananya Bandara ini Akan mampu Menampung 15 juta Penumpang Pertahun Selain itu Bandara ini Akan menjadi Bandara Internasional Dengan panjang Landasan 3.300 Meter Ini Saya Boleh Menyebut Smart Airport Jadi Digitalisasi Teknologi Sudah Digunakan Kemudian Kapasitasnya Jauh Lebih Besar Dari Juanda Menurut saya Memang Ini Menjadi Kebutuhan Karena Nanti Bukan Hanya Pada Wilayah Selat Tapi Koneksitas Yang Bisa Dibangun Oleh Kediri Itu Bisa Tembus Malang Juga Jadi Sambil Bersama-sama Kita Berharap Abdurrahman Salem Menjadi International Airport Tapi Kediri Insya Allah Juga Posisinya Adalah International Airport Selain Rencana Pembangunan Jalan Untuk Menghubungkan Wilayah-wilayah Di Sekitar Gunung Wilis Pemerintah Jawa Timur Juga Berencana Membangun Sejumlah Moda Transportasi Yang Terkoneksi Di Wilayah Kresik Bangkalan Mojekerto Surabaya Sidoarjo Dan Lamongan Transportasi Yang Akan Dibangun Antara Lain Kereta Lokal Atau Komuter Lintas Raya Terpadu Atau MRT Serta Moda Raya Terpadu Atau MRT Dan Pemirsa Dirubah Sedang Kita Saksikan Bersama Siaran Langsung Dari Depan Gedung Negara Geraha Surabaya Ini Terkait Dengan Upacara Hari Jadi Ke-74 Provinsi Jawa Tibur Di mana Yang Bertindak Sebagai Komandan Upacara Adalah Kepala Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tibur Bapak Hadi Sulistio Sebentar Sebagai Wakil Komandan Upacara Yaitu Aris Agung Paiwai Kepala Biru Humas Dan Provinsi Jawa Tibur Serta Sebagai Kepala Biru Perwira Upacara Yaitu Kepala Biru Organisasi Sekretaria Provinsi Jawa Tibur Bapak Nur Holis Dan Tentu Saja Kita Sedang Menyaksikan Bersama Di Lapangan Sada Rangkaian Upacara Masih Terus Berlangsung Dan Tentu Ini Berupakan Sebuah Kebahagiaan Tersendiri Bagi Segedap Warga Masyarakat Jawa Tibur Untuk Terus Bersiap Bersemangat Mempersiapkan Diri Untuk Menjadikan Provinsi Jawa Tibur Menjadi Provinsi Yang Semakin Kita Banggakan Provinsi Yang Cetar Sesuai Dengan Jargon Cepat Efektif Efisien Tanggap Transparan Dan Juga Tentu Saja R Responsive Kalau Bapak Ini Tentu Banyak Prestasi Yang Sudah Dihasilkan Profesi Jawa Tibur Yang Paling Menonjol Akhir Akhir Ini Apa Jadi Ada Beberapa Prestasi Inovasi Yang Kita Dapatkan Termasuk Inovasi Yang Terakhir Pelayanan Masyarakat Banyak Sekali Tentunya Itu Harus Kita Lakukan Agar Kedepan Dan Kemarin Ada Beberapa Empat Besar Nasional Kita Masuk Pelayanan Masyarakat Sebab Itu Harapan Ibu Gubernur Budak Kepikbah Prestasi Ini Dan Ada Inovasi Inovasi Lain Di Seluruh Bidang Oke Nah Tentu Ini Inovasi Yang Terus Harus Dilakukan Secara Berkesinambungan Karena Pembangunan Berkesinambungan Adalah Kunci Agar Hasilnya Juga Maksimal Ya Pak Suko Nah Dari Berbagai Macam Prestasi Tadi Tentu Ada Masukan Masukan Dari Kalian Masyarakat Dan Tantangan Tantangan Tersendiri Tapi Kita Akan Menyaksikan Terlebih dahulu Rangkaian Acara Upacara Hari Jadi Ke-74 Provinsi Jawa Tibur Kedaraan Kedaraan Nanti Akan Dilanjutkan Dengan Persembahan Tanya Dan Persembahan Dari Paduan Suara Berikut ini Terlebih dahulu Akan Kita Saksikan Bersama-sama Penyerahan Penghargaan Kepada Insan-insan Provinsi Jawa Tibur Yang Berpestasi Di Tahun 2019 Untuk Persiapan Penyerahan Penghargaan Berikut ini Saya Terselah Mengambil Tepat Kepada Para Penerima Penghargaan Dan Berkata Kepada Kepada Berkenan Dipanggil Pak Emil Mas Emil Hadirin Inilah Insan-insan Provinsi Jawa Timur Yang telah Menerahkan Prestasi Di bidang Masing-masing Di tahun 2019 Dari Keputun Kota Sejawa Timur Menjadi wilayah yang tubuh berkembang Dengan berbagai potensi Yang ada Karena Masing-masing memiliki Keudikan Kelebihan Dan potensi Yang wajib digali bersama-sama Untuk kemaslahatan Masyarakat Jawa Timur Nah Pagi hari ini Semakin istimewa Karena di samping saya Pemirsa sudah hadir Wakil Gubern Jawa Timur Mas Ebil Elesianto Dadak Saya bingung tadi Nyebutnya Pak Ebil Elesianto Dadak Atau Mas Ebil Elesianto Dadak Bebas Bebas saja Karena masih muda Penuh dengan semangat Penuh dengan ide-ide Cemerlang Begitu ya Sebagai sosok Masih bisa Bisa dibilang Milenial lah Semangatnya gitu ya Milenial banget Milenial banget Tapi sebelumnya kami ucapkan Selamat Hari Janis Sebelumnya Untuk Jawa Timur Dan tentu ini Berupakan tonggak Bagi kita Untuk bisa sama-sama Oh iya Kita punya Jawa Timur Yang begitu luar biasa Prestasinya juga Sangat istimewa Tapi ke depan Itu juga tidak boleh terupakan Ada tantangan-tantangan Yang harus kita jawab bersama Kira-kira tantangan apa Yang paling Mendapatkan concern Saat ini Dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tadi kan disampaikan oleh Bu Gubernur Dalam sambutannya Dalam amanat Pembina upacara Bahwa Salah satunya Untuk menciptakan Lapan kerja Kita dapat dihadapkan Pada tantangan Disruption Era revolusi Industri 4.0 Artinya apa Bahwa Di saat Kita pun sebenarnya Belum sepenuhnya Jejek ya Karena apa Karena Angka indeks Pembangunan manusia Kita pun Untuk indikator pendidikan Rata-rata lama sekolah Masih 7, sekian tahun Ini belum firm Sekarang sudah dihadapkan lagi Dengan tantangan yang baru Yaitu bahwa Banyak sekali Profesi yang Becoming redundant Artinya tidak lagi Relevan Kemarin Job market fair Kita bersyukur Bisa hampir 40 ribu Luang kerja Itu kita lakukan analisa Posisi-posisi Administrasi Dan sebagainya Yang biasanya banyak Hilang semua Rata-rata Nah ini bagaimana Program-program kita Harus beradaptasi Dengan realita ini Di sisi lain Juga Ya itu tadi Hal dasar Belum jejek pun Harus kita dorong Masih ada Desa rawan air Masih ada Yang belum punya listrik Masih banyak rumah Masih ada juga Rumah tidak layak uni Ini juga harus diselesaikan Artinya memang harus ada Extra ordinary strategy Strategi yang Tidak biasa-biasa saja Untuk bisa menghadapi Era disrupi saat ini Begitu ya Iya Artinya harus Think no box Orang bilang ya Kalau Pak Arudiantar Suka bilang think no box Jadi benar-benar Kalau kita masih Berpedegangan pada Oke tahun lalu ini Yang kita lakukan Tahun ini kita tinggal Melanjutkan Gak bisa Jadi tidak selalu Melakukan yang sudah ada Dan bahwa Pemerintah tuh Biasanya melakukan ini Gitu Gak bisa lagi Sekarang Kita harus sadar Bahwa Knowledge to face the future Belum tentu ada di kita Belum tentu bahkan ada di saya Kita harus cari keluar Dan kita harus bisa Mengintegrasikan Elemen non-birokrasi Kedalam birokrasi Untuk mendeliver Sesuatu yang baru Jadi kalau Tolok ukur kita Masih letter Aturan minded Gak bisa Karena tantangan masa depan Kayak contohnya Sekarang sepertiga Dari pekerjaan Itu freelance Freelance Sedangkan BLK kita Atau di Senaker kita Konsepnya kartu kuning Kartu kuning carikan perusahaan Gak ketemu Karena perusahaan itu Yang hiring full time Udah jarang Maka yang harus dikembangkan Sekarang adalah Freelance ecosystem Kita kontak website-website Yang selama ini Mendorong freelancing Matchmaking Itu tadi Oke Nah kalau Pak Pak Sukau melihatnya Seperti yang tadi disampaikan Oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Itu hal yang sudah tepat Untuk dilakukan Begitu saat ini ya Untuk di area di sub Saat ini Kami itu di kampus itu Juga melakukan Perubahan-perubahan Kurikulum Bahkan para profesor bilang Apakah kurikulum ini Akan berlaku Bagi anak muda Nah maksud Mereka juga tidak yakin Artinya apa Disruption-nya Jadi anomalinya Luar biasa Maka memang Konsep ceketar dengan responsif Itu adalah pilihan yang Harus berbarba Tapi perkaranya Kemudian memang Jawa Timur kan Sepanegara dalam Berlaku Berlaku dengan 40 juta Itu yang saya kira Tantangannya adalah Di internalnya Pak M.I.S. Para birokrat Tadi kan saya awal Mengatakan bahwa Harus ada proses Hijrah Birokrat itu Dari manual Ke digital itu Nah perilaku ini kan Tidak apa ya Butuh Butuh usaha yang keras Jadi Karena itu mungkin Tadi dari awal Saya mengatakan bahwa Apa ya Disruption-nya memang Meluluh-luntakkan Tatanan yang ada Nah kalau kita Diranggulakan Percepatan itu Dan kemudian Sistem anggaran Sistem Standard yang lama Dipakai Ya kita akan Macet Harus benar-benar Menyesuaikan Dengan kondisi yang ada Kondisi itu Menjadi Apa ya Menjadi Menjadi pilihan yang tepat Untuk membuat Spirit Jawa Timur Berubah tadi Oke Berbicara masalah Spirit Jawa Timur Kita punya potensi Yang sangat beragam Mulai dari Wisata Wisata kuliner Wisata buatan Wisata alat Dan masih banyak lagi yang lainnya Salah satunya Wisata kuliner Kalau besok ada kuliner gratis Untuk masyarakat Jawa Timur Nah kita juga Memiliki sebuah tayangan Tentang wisata kuliner Jawa Timur Yang sangat luar biasa Seperti apa Kita saksikan bersama-sama Kota Batu Jawa Timur Kota Batu Jawa Timur Dijuluki sebagai Kota wisata Karena banyak Menyuguhkan Berbagai atraksi Yang sayang Untuk dilewatkan Salah satu wisata Yang tengah banyak Dikunjungi wisatawan Adalah Museum Angkut Museum Angkut Masih menjadi Salah satu Destinasi wisata Yang paling populer Dan paling hits Di kota Batu Jawa Timur Kenapa? Karena disini Banyak sekali Beragam koleksi Mobil antik Dan juga Anda pun bisa Belajar sejarah Mengenai Alat-alat Transportasi Selain memamerkan Mobil-mobil klasik Museum Angkut Juga memamerkan Replika pesawat Kepresidenan Pengunjung dapat Mencoba langsung Bagaimana Fasilitas yang ada Di dalam pesawat Khusus tersebut Selain museum Dan taman hiburan Jawa Timur Juga memiliki Wisata alam Yang fantastis Salah satunya Adalah Kawah Ijen Banyuwangi Menikmati Pemandangan Menabjubkan Blue Fire Atau Ada juga Yang menyebut Blue Flame Adalah Tujuan turis Menyusuri Lereng Ijen Malam hari Kawah Ijen Menjadi arena Untuk turis Berpetualang Butuh Tenaga ekstra Untuk melihat Kawah Ijen Lebih dekat Pengunjung harus Berjalan dengan Rute mendaki Sepanjang Tiga kilometer Untuk melihat Kawah Biru Ijen Kelahan Sepanjang Tiga kilometer Akhirnya terbayar Dengan langsung Melihat Blue Flame Ini Hanya ada Dua di dunia Dan salah satunya Ada di Kawah Ijen Bayuwangi Jawa Timur Indonesia Sebagai orang Indonesia Saya cukup bangga Kita memiliki Pemandangan yang Menakjubkan Seperti ini Reaksi antar Hidrogen Sulfida Di perut bumi Dengan oksigen Akan menimbulkan Pendar biru Yang cantik ini Inilah Yang membuat Ijen Semakin Memikat Jawa Timur Jawa Timur Juga kaya Akan wisata budaya Berasal dari Daerah Ponorogo Seni reok Dikenal luas Sejak zaman Penjajahan Belanda Reok Merupakan Kesenian Yang menampilkan Sejumlah penari Sambil Mengenakan Hiasan Berupa topeng Tak hanya Menarik Dari segi Pementasan Proses Pembuatan Alat Pertunjukan reok Kepala reok Kepala reok Juga memiliki Daya tarik Yang tersendiri Dibutuhkan Waktu Hingga Lima Hari Untuk Menyusun Tak kurang Dari Seribu Seratus Bulum Rak Impor Asal India Pada Sebuah Badan Kepala reok Tak heran Jika harga Jual Peralatan Pertunjukan Reok Lengkap Bisa Mencapai 38 Juta Rupiah Dengan Segala Keunikan Dan Kerumitan Pertunjukan Reok Tak ayal Membuat Masyarakat Ponorogo Sangat Mencintai Seni Reok Dan Pementasan Reok Di Ponorogo Menjadi Acara Budaya Yang Senantiasa Ditunggu Tidak lengkap Mengunjungi Jawa Timur Tanpa Mencicipi Kuliner Lezatnya Kota Malang Memiliki Hidangan Mie Yang Legendaris Namanya Cui Mie Sekilas Tampilan Cui Mie Hampir Sama Dengan Mie Ayam Namun Yang Membedakan Mie Ayam Biasanya Memiliki Bentuk Mie Yang Sedikit Tebal Dan Toping Ayam Berbumbu Kecap Sedangkan Cui Mie Menggunakan Mie Yang Gepeng Dan Tipis Atau Cui Serta Toping Daging Ayam Cincang Halus Soal Rasa Cui Mie Cenderung Lebih Kuat Karena Untuk Menikmati Kudapan Tradisional Anda Bisa Mengunjungi Pasar Wit-Witan Katawit-Witan Diambil Dari Katawit Yang Dalam Bahasa Indonesia Berarti Sebuah Pohon Pasar Ini Terletak Di Kawasan Hutan Di Dusun Kemiren Desa Alas Malang Banyuwangi Jawa Timur Pasar Ini Hanya Dibuka Saat Akhir Pekan Dan Hanya Menjajakan Makanan Tradisional Khas Pedesaan Di Pemkukus Orok-Orok Cenil Lanun Kelepon Dan Berbagai Macam Jajanan Tradisional Lainnya Keunikan Lain Dari Pasar Ini Adalah Tidak Menggunakan Wadah Makanan Dari Bahan Plastik Melainkan Menggunakan Wadah Maupun Sendok Makanan Yang Terbuat Dari Bahan Kayu Bambu Sapulidi Hingga Dedaunan Tujuannya Untuk Mengurangi Sampah Plastik Keunikan Lainnya Seluruh Pedagang Yang Mayoritas Adalah Warga Sekitar Ini Juga Wajib Menggunakan Pakaian Tradisional Agar Suasana Pasar Seperti Sebuah Pasar Khas Masyarakat Desa Tempo Dulu Dengan Sejuta Keindahan Dan Keunikannya Provinsi Jawa Timur Patut Masuk Dalam Agenda Destinasi Wisata Anda Selanjutnya Tim Liputan CNN Indonesia Ya Pemirsa Anda Masih Bergabung Bersama Kami Masih Kami Siatkan Secara Langsung Dari Halaman Gedung Negara Gerah Surabaya Dan Di Ujung Sana Kita Sedang Menyaksikan Juga Ada Defile Kedaraan Dari TNI Angkatan Darat Angkatan Laut Dan Juga Ada Dari Polri Serta Angkatan Udara Yang Ini merupakan Wujud Dari Sinergitas Dari Berbagai Komponen Yang Ada Di Jawa Tibur Untuk Bisa Mendukung Provinsi Jawa Tibur Memberikan Yang Terbaik Untuk Masyarakatnya Mas 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 Jawa Jawa Tibur Tentu Provinsi Tentu Memiliki Visi Tentu Kira-kira Seperti Apa Visi Jawa Timur Untuk Indonesia Sekarang Makanya Ini realita Yang Agak Menarik Kita Punya Kemiskinan Pedesaan Yang Lebih Dari Dua Kali Lipat Perkotaan Penduduk Jawa Timur 40 Juta Seperti Kata Pak Suko Tadi Tetapi Luas Wilayah Kita itu gak nyampe 50 ribu kilometer persegi kalau dibandingkan dengan misalkan Malaysia yang luasnya hampir 3 kali lipat kita penduduknya 30 juta Belanda yang luasnya sedikit lebih kecil penduduknya hanya 17 juta artinya apa? bahwa kita bisa jadi bukan kota tapi pulau yang terpadat salah satu yang terpadat di dunia nah artinya sumber daya alam yang ada di desa, kalau dihitung secara sederhana itu kalau dibagi per kepala itu lebih sedikit dibandingkan bahkan di luar negeri yang sudah lebih maju ekonominya, maka disini kita harus realistis, bagaimana di pembangunan Jawa Timur satu, potensi maritim kalau lahan kita terbatas, mas kita masih punya potensi maritim yang kedua bertransformasi menjadi knowledge base economy nah ini artinya bagaimana desa masyarakat di pedesaan itu tidak orientasinya sumber daya alam, tetapi misalnya desa wisata terus kemudian, tapi di sisi lain ada peluang besar, karena sekarang dengan perkembangan teknologi informasi maka paradigma orang di desa itu untuk garap sawah aja itu sudah berubah dia bisa jadi penulis, tapi tinggal di desa dia bisa menjadi kreatif desainer, tapi tinggal di desa itu sudah memungkinkan dengan adanya teknologi informasi maka dua realita ini yang ingin kita bawa ke dalam strategi pembangunan Jawa Timur ke depan karena ini akan menjadi penentu dengan posisi Jawa Timur sebagai penyumbang kurang lebih seperempat industri manufaktur di Indonesia dan seperelima pendagangan di Indonesia dan program Nawa Bakti Satya itu bisa menjadi jawaban terhadap tantangan-tantangan tersebut? ya, Nawa Bakti Satya itu memastikan bahwa kita menyentuh segala hal yang perlu disentuh artinya kita harus berpihak pada kemiskinan, kita harus mengembangkan infrastruktur, kita harus memastikan lapangan kerja tersedia untuk semua kesehatan dan pendidikan sebagai basic pembangunan SDM keagamaan juga harus disentuh kita harus memastikan everyone is included no one left behind kaum perempuan, masyarakat pedesaan, kepulauan langsia, divabel kita juga pastikan governmentnya itu amanah kemudian ada harmoni sosial dan lingkungan serta sektor agro itu harus menjadi sektor yang kita beri keperbiakan itulah esensi Nawa Bakti Satya sebagai penajam dari direction program kita kondisi 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur tentu tidak sama begitu ya ada kabupaten kota tertentu yang butuh perhatian lebih itu juga akan dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur ya ya pada esensinya memang tentunya ada kabupaten atau kota tertentu yang punya posisi yang secara geografis lebih strategis nah inilah yang kemudian membutuhkan kehadiran provinsi untuk memastikan mereka tidak ditinggal itulah sebabnya pada saat ibu ditanya oleh presiden apa tiga prioritasnya buku penuh menjawab di utara metropolitan gerbang kertasusila di timur lingkar bromo mensupport ijen gerbang kertasusila mensupport madura kepulauan lingkar wilis mensupport lintas selatan nah inilah yang kemudian menjadi sebuah fungsi penting provinsi memastikan bahwa daerah yang secara strategis karena punya pelabuhan karena dia lokasinya lebih dekat dengan jalur perdagangan utama itu kemudian kita harus memastikan bahwa mereka yang tidak pun mendapat pembangunan yang diharapkan ya terhadap daerah-daerah tersebut tentu ada setuan khusus dari pemerintah provinsi Jawa Tibur tapi di era otonomi seperti sekarang jadi kondisi dan kewenangan pemerintah provinsi juga berbeda maka bagaimana menyikapinya? baik, jadi memang pemerintah provinsi itu bukan hanya bekerja menjalankan kewenangannya saja tetapi dia harus bisa membina kabupaten kota dan harus menjembatani pusat dengan daerah sebagai contoh untuk mewujudkan elektrifikasi kita berkoordinasi dengan ESDM 107 ribu rumah di wilayah kepulauan madura mendapatkan sambungan listrik tahun ini tahun depan pun kita minta untuk kekeringan 114 sumur air bor untuk jalan nasional baru selesai di lelang jalan lintas selatan ada 4 lot dari mulai Turenggalek, Tulungagung, Belitar, Malang, serta Lumajang, Jember nah ini adalah satu contoh bagaimana kita dengan kita batani pusat supaya tepat di daerah tetapi juga kita membantu kabupaten kota untuk menajamkan program mereka masing-masing nah untuk bisa sinergis antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota tentu bukan perkara mudah karena masing-masing punya kebijakannya sendiri-sendiri dengan karakter pemimpinnya yang juga sendiri-sendiri ada strategi khusus kah dari seorang kepala daerah saya pernah jadi bupati oh iya jadi perasakan betul gimana ya saya tahu betul bahwa di Jawa Timur ini 38 kabupaten kota terbanyak se-Indonesia kalau kita kumpulin semua bupati wali kota mereka gak dapat kesempatan interaksi yang dalam maka kita pengen dorong bakor wil jadi kita dorong benar-benar bahwa ini regional approach ibu datang ke Madura ibu datang ke wilayah Mataraman saya datang ke wilayah Tapal Kuda ini tujuannya adalah bagaimana kita itu bisa mendapatkan in-depth discussion conversation dengan bupati wali kota yang ada di situ dan program kita ini kita tanya bupati wali kota maunya apa kita menguatkan itu atau mensinergikan itu dengan arah nasional itulah fungsi dari pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat kalau khusus tahun ini tahun 2019 ini kan tahun pertama sebagai gubernur yang juga wakil gubernur Jawa Timur yang paling mendapatkan concern tertinggi itu apa terbesar apa ya pertama pendidikan pendidikan SMA dan SMK karena kita percaya bahwa itu pintunya kenyataannya dari seluruh siswa SMA dan SMK yang melanjutkan kepergeruan tinggi kurang lebih 30% malah gak nyampe katanya makanya 70% ini gimana nah inilah makanya kita pastikan bukan hanya aksesibilitas itu meningkat contohnya di dalam SMK 700 ribu SMK 400 ribu itu kurang lebih swasta nah maka nama program kita TIS TAS tadi gratis artinya SMA SMK Negeri gratis tapi TAS kualitas artinya kita memberikan bantuan yang sama per kepala kepada sekolah swasta SMA dan SMK tetapi dana ini selain mengurangi SPP dia juga harus gunakan ini sebagaimana tadi ibu gubernur sampaikan disambutan untuk peningkatan kualitas kompetensi dan kesejahteraan guru sarana-prasarana kegiatan inovasi ekstra kurikuler penguatan learning materials kalau swasta disentuh maka ini memastikan bahwa kita menghasilkan tentunya tenaga kerja yang lebih berkualitas karena hari ini bukan hanya ijasa tapi dia harus punya soft skill harus punya karakter ini yang kita dorong ya lantas kalau sejauh ini mas Emil melihatnya kalau bisa dibilang dalam beberapa kata apa makna Jawa Timur untuk Indonesia ya Jawa Timur ini ada yang bilang sebenarnya semacam mata air dari semangat kejuangan kita Bung Karno ini orang Jawa Timur disini juga waktu itu hari pahlawan terjadi di Surabaya tetapi bukan berarti kita punya nilai lebih dari semua daerah bukan tetapi bahwa kita di Jawa Timur ini justru harus mensyukuri jejak-jejak perjuangan pendahulu kita sehingga kita harus berdiri tegak di garis terdepan menjaga keutuhan NKRI itulah sebabnya tidak boleh egois kita membangun bangsa kita ini dalam bingkai NKRI gak semua-semuanya hanya untuk Jawa Timur ini untuk bangsa Indonesia untuk poros maritim dunia bagaimana Jawa Timur ini maju sesarengan bersama-sama dengan provinsi lain dengan pulau-pulau di luar Jawa di Indonesia Pak Suko terakhir apa nih apa istilahnya pesan atau kesan sebagai warga Jawa Timur dan sebagai seorang akademisi untuk Jawa Timur ke depan nanti ya tadi kalau menghitung densitas penduduk kita memang sangat padat sekali karena itu satu menurut saya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diterapkan dalam semua aspek kebijakan itu yang menjadi penting kemudian yang kedua adalah bahwa kita sedang bersejajar dengan dunia tidak lagi melihat bagian dari Indonesia dengan teknologi normasi kan kita ada interaksi yang luar biasa maka satu-satunya jalan kita harus bergerak sama-sama untuk melakukan itu dan yang ketiga jangan sampai kau finistik tadi ke Jawa Timuran berlebihan karena kita part of Indonesia kita part of the world tidak bisa maka kolaborasi menjadi kunci masa depan kaum milenial dan menjadi kunci Jawa Timur untuk bergerak ke depan nah luar biasa yang jelas sekali lagi selamat hari jadi ke-74 provinsi Jawa Timur dan tentu saja Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang sangat luar biasa memiliki potensi-potensi yang sangat istimewa untuk dikembangkan bersama dan tentu keberadaan Jawa Timur saat ini sebagai sebuah provinsi yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia Jawa Timur sebagai penyumbang PDRB yang juga sangat signifikan terhadap Indonesia dan juga merupakan pintu gerbang ekonomi Indonesia bagian timur adalah sebuah potensi yang luar biasa yang harus kita jaga bersama sebagai sebuah bangsa sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dan di hari jadinya yang ke-74 kita bergandeng tangan bersama untuk memajukan wilayah Jawa Timur untuk bisa memberikan makna dan berkontribusi untuk Indonesia tercinta terima kasih Pemirsa atas kebersamaan Anda pagi hari ini saya Emil Faiza mengaturkan selamat pagi dan jatim cetar terima kasih banyak Mas Emil terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati